Ya, baik. Kami akan bacakan dulu ulasan surat kabar hari ini kami mulai dari Harian Media Indonesia. Harian Media Indonesia di halaman 3 ini membahas terkait dengan kinerja DPR, anggota dewan kita yang terhormat. Nah, di sini diulas DPR cuma kerja 9 hari sebulan. Ini lebih sedikit dari kita ya, kita hari libur pun masuk gitu ya. Dan produktivitas anggota DPR dari waktu ke waktu selalu menjadi suratan publik memang dan penyebabnya lebih banyak dipicu persoalan teknis yang berkaitan juga dengan pengaturan masa sidang dan juga masa rises setiap tahunnya. Nah, di dalam masa persidangan setiap tahun itu ada 5 kali rises tahun ini dan setiap rises selamanya 1 bulan. Jadi, rata-rata sebelum DPR ini kerja hanya 9 hari, Senin sampai Kamis, Jumat pun ini sudah hari fraksi, belum lagi kalau ada hari libur selain 1 minggu. Nah, jadi mungkin bisa kurang dari 9 hari dalam sebuah kerjanya. Dan ini dikatakan dan juga diakui oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Tuku Taufikul Hadi saat berkunjung ke Metro TV kemarin. Nah, masalah sekarang ini menurut Pak Taufik kemarin adalah DPR, apakah DPR sudah bekerja maksimal? Nah, produktif atau tidak kan tanda-tandanya ini masih negatif. Bahkan dinilai tidak produktif, tidak ada rancangan undang-undang ataupun RUU yang sudah dibahas, baru 2 RUU yang dimasukkan ke badan legislasi untuk harmonisasi. Nah, sejak dilantik Oktober lalu hingga saat ini DPR baru memproduksi rancangan undang-undang MD3 dan juga Perpupilkada Pengganti Undang-Undang. Nah, hal tersebut memang jauh dari harapan masyarakat, masih jauh dari target prolegnasi yaitu 37 undang-undang yang harus disahkan tahun ini. Dan sebagai solusinya, Taufik ini mengusulkan agar masa reses dipotong saja. Dari sebulan ini menjadi 2 minggu, dengan asumsi kunjungan ke Dapil selama 2 minggu ini sudah cukup. Nah, itu tadi yang dianggap oleh Harian Medi Indonesia, kini saja di DPR. Memang ini juga pernah disorot juga dari beberapa media, karena dianggap bahwa sudah satu semester berjalan, tetapi yang dihasilkan sangat sedikit, bahkan tidak sampai setengahnya apa saja yang sudah dilakukan anggota DPR. Masa reses juga akan dipotong, karena untuk periode ini, ini masa resesnya memang lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Dan diusulkan memang saat ini masih dalam tahap usulan, akan ada pemotongan masa reses. Misalnya masa reses 3 minggu menjadi 2 minggu, yang tadi yang 4 minggu menjadi 3 minggu. Tapi kita akan lihat apakah, kalaupun nanti masa reses ini sudah dipotong, apakah DPR juga akan benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Memang sudah ada usulan juga untuk khusus hari legislasi, tapi apakah itu cukup untuk mencapai target 37 RUU untuk tahun 2015 ini? Kita masih tunggu saja. Oke, bye.